Pak, sejauh ini pertimbangan dari Kota Tegal, dari Pemkot Tegal yang diambil untuk merelaksasi PSBB di kota Anda, seperti apa Pak? Jadi begini, perlu saya sampaikan, pertama tentu saja Alhamdulillah, berkah Ramadan ini kita Kota Tegal sudah dalam sunah hijau. Namun, seperti yang Pak Wali sampaikan berkali-kali, karena sekarang kita fokusnya bagaimana untuk memulihkan ekonomi, makanya beberapa tempat seperti mal, kemudian rumah makan, kita relaksasi. Tapi tetap saja harus mengedepankan protokol kesehatan yang sangat ketat, bahkan saya katakan ini lebih hati-hati lagi. Jadi tiga kali, lebih hati-hati, lebih hati-hati, lebih hati-hati, agar kita lebih prudent untuk membuka ekonomi di Kota Tegal ini. Jadi panjang ceritanya, tadi yang paling penting adalah akses masuk ke Kota Tegal, kita buka beberapa, kemudian tetap satu kontrol, kemudian mal, kemudian tempat makan, boleh. Tetapi kalau dulu, contohnya katakan ini paling sederhana saja. Sendokan atau tempat makan ditaruh begitu saja, sekarang nggak bisa di-wrapping. Mal yang jualan buah, segala macam juga di-wrapping. Untuk apa? Untuk agar masyarakat yang membeli itu yakin, sure, itu adalah bersih, kemudian tidak membawa penyakit kepada siapapun nanti. Jadi memang sangat-sangat ketat. Ya, Anda mengatakan saat ini relaksasi dilakukan agar roda ekonomi di Kota Tegal, Bali bergulir dan meningkatkan roda ekonomi di sana. Dan sudah masuk zona hijau ya saat ini ya, Kota Tegal. Ya, betul, betul. Tapi apa yang membuat Anda bisa memberikan jaminan kepada warga Anda dan juga seluruh masyarakat di sana bahwa semua protokol kesehatan akan dijalankan dengan baik, dipatuhi dengan baik? Ya, saya kira begini. Parameternya kan jelas. Sekarang Kota Tegal, mungkin satu-satunya kota yang dalam zona itu di Jawa Tengah. Artinya apa? Ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kota Tegal sangat-sangat tinggi. Ini harus diapresiasi. Mereka punya kegus tugas di masing-masing Rp untuk jaga tangga seperti itu. Jadi, saya yakin masyarakat yang sudah sedar ini tinggal kita mengingatkan kembali agar lebih hati-hati. Tentu saja pemerintah tidak mau gambling juga. Nanti mungkin kita akan lakukan juga semacam kayak repitas acak di tempat-tempat yang kita buka. Tapi, saya yakinlah bahwasannya kesadaran masyarakat Kota Tegal yang tinggi, kemudian ketegasan pemerintah yang kemarin ketakalan membeton, kemudian mematikan lampu PJU, itu salah satu bagian daripada untuk menjadikan Kota Tegal sebagai kota yang zona hijau. Intinya Anda tidak khawatir sama sekali, optimistis sama sekali, bahwa relaksasi ini tidak akan memicu kembali kasus COVID yang baru ya Pak ya? Nah, begini Mas. Kita harus berharap yang terbaik. Namun, kita harus bersiap yang terburuk. Tentu saja, kita akan evaluasi setiap saat. Bukan katakanlah setiap bulan, setiap minggu, tidak. Every day kita, tadi juga pagi tadi saya keliling, juga melihat bagaimana aktivitas masyarakat di pasar, masih seperti ini, masih rame, kemudian sudah menerapkan physical distancing. Mungkin Kota Tegal mungkin satu-satunya yang sudah menerapkan pasar tradisional physical distancing yang hampir semua pasar. Kemudian, meminta kepada masyarakat untuk setiap keluar rumah, saya kira, karena ini era normal baru, harus saja pakai masker, jaga jarak, itu saya kira sudah menjadi standar, basic standar yang harus diterapkan kepada masyarakat Kota Tegal. Dan, di setiap perbelanjaan, mal semuanya, sudah ada tempat cuci tangan, di setiap apa namanya, chamber disinfectant, pekecekan suhu, ya semua masyarakat yang masuk ke mal, tidak pakai masker, tidak boleh masuk. The new normal ya Pak Jumadi ya? Ya, sekarang kita di era yang new normal ini, harus bersahabat dengan virus, tanda petik, artinya, dengan cara gimana? Ya, menerapkan sepotong kesehatan yang ketat, tidak ada cara lain. Pak Jumadi, Anda menekankan soal evaluasi ini penting sekali, karena kita juga harus tahu sejauh mana relaksasi ini tidak kembali memunculkan kasus baru, dan sejauh mana masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Periodik, secara periodik, batas waktu untuk evaluasi kebijakan relaksasi ini, berapa lama Pak? Begini Mas, contohnya yang kemarin kita disusui dengan Pak Wali, evaluasi kita lakukan every day, setiap hari kita evaluasi. Kenapa? Karena kita tidak punya benchmark. Saya mau benchmark kemana? Tidak ada satu kota pun yang bisa kita contoh. Artinya, kita yang harus menginisiasi, inovasi-inovasi untuk menangani COVID-19 ini, harus kita jabarkan sendiri masing-masing pemerintah kota, sesuai dengan lokal wisdomnya pemerintah kota. Jadi, setiap hari saya akan evaluasi dengan Pak Wali, apakah ini tepat? Contoh, kemarin kita buka jalan di mana? Di depan air hakim. Ternyata, itu dipakai untuk orang dua arah. Sekarang kita close sebagian. Sama juga di Jalan Sudirma, juga seperti itu. Jadi, kita harus evaluasi setiap saat. Tidak ada pilihan lain, kesuali kita harus aktif inovasi-inovasi untuk menangani COVID-19 ini. Kenapa? Sampai ditemukan vaksin ataupun obat, sampai pandemi ini berakhir. Jaminan dari pemerintah kota Tegal bahwa evaluasi relaksasi PSBB ini dan juga terkait kepatuhan protokol kesehatan akan dilakukan setiap hari di kota Tegal untuk mencegah kembali tertular atau menyebarnya virus corona atau COVID-19 ini. Terima kasih ya, Wakil Wali Kota Tegal. Mohamad Cumadi telah berbagi informasi di Kompasian.